Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabban alamin Ok guys disini ada sebuah video Iaitu kita tak bahagia sebab kita tak syukur Ustazah Nur Hafizah Musa dan Profesor Muhayyah Ini tahun 2018 Requesan daripada kawan-kawan sekalian So jom kita tengok videonya Let's go Kita dah dekat separuh abad Kita cuma seorang hamba ni Bukan kuasa kita nak pilih-pilih takdir Dah tak sempat di Jika sudah sampai sesuatu takdir yang sangat berat Untuk kita tanggung Ketahuilah ketika itu Allah ingin mengurniakan segera Cintanya kepada kita Dan Allah tahu kita mampu melalui Ustazah baca mesej tu je Terus jadi Ok Sebenarnya aku tidak bersyukur Allah Bendanya tak ada apa Ya bendanya memang tak besar langsung tuan-puan Tak besar langsung Kalau nak bagi berita tu dekat utusan pun Utusan tak nak masuk tu khabar dia Seorang isteri menangis dalam biliknya Pernah baca? Berita macam tu Pernah baca tak berita? 25 Mei Kajang Ya seorang isteri menangis 14 hari 14 malam Ada tak keluaran berita? Nak beritahu masuk berita pun tak sesuai Tak layak Tak laku seorang khabar Tapi kita menangis macam orang gila Kita kesusahan Kegelisahan Macam susah sangat Padahal subhanallah Tak apa-apa Ada seorang pelajar Sekolah tahfiz Ustazah Masya Allah Hebatnya Mak bapak dia Ayah dia Sebelah penglihatan Tak nampak Allah Allah huji ayah dia Tuan-puan ambil nyawa anak dia Bila-bila masa je Allah ambil Tak ada isyarat apa benda Anak tengah Tengah belajar Peninggal Anak tengah Nak pergi solat Meninggal Dah berapa orang lah Anak dia meninggal Dengan macam tu MashaAllah Tapi subhanallah Allah berikan kekuatan Kepada ibu bapa Dan juga adik-beradik dia Yang terbaru Jumat lepas Pagi Tengah anak Ustazah tu Jawab soalan Peksa kan Dia dah hafaz Quran Dah 30 juzuk pun Dah baik MashaAllah Allah Ustaz pun masuk dalam Dalam kelas tu Beritahu Apa ni Beritahu panggil nama dia Ayah dia datang Ayah dia datang Tenang MashaAllah Tak ada sikit Riak pada wajah Nak menggambarkan ni Membawa berita yang sangat besar Kita kalau ada yang meninggal Awal-awal Facebook dulu Ya Instagram dulu Raih dulu Simpati ke apa benda Wallahualam Tak tahu ni Apa Mungkin kita nak doa Yang baik-baik Alhamdulillah Tapi tak ada apa-apa Tak ada pun Dia nak jadikan Cerita besar dulu Kat pejabat Tak ada Tenang Disampaikan kepada Anaknya juga Adik kita Dah meninggal dunia Tadi pagi Dia baca Quran Dekat tahfiz yang lain Ya Kemudian Digurau-gurau Dengan kawannya Lepas tu Dia ambil wuduk Dia nak salat tuha Dia jatuh Kejang Dan meninggal Allahu Akbar Sabar Ahli keluarga itu Kami ni yang Sebab Sebab bukan yang pertama Meninggal Dah ada dah Yang sebelum-sebelum meninggal Berapa dua tiga orang Dah meninggal Sebab Ya Allah Kaminilah yang Yang asa jaduh Ya Allah sedihnya Tak ada apa-apa Lepas dua tiga hari Dia datang sekolah Senyum elok Tak ada apa Masya Allah Masya Allah Masya Allah Hebat Orang-orang yang Allah Berikan dalam jiwa Mereka Kesyukuran Kepada Allah Sehingga mereka Tidak tertumpu Kepada sedikit Kesukaran Yang Allah bagi Untuk apa Untuk menyeimbangkan Kita agar terus Menjadi orang Beriman dan taat Kepada Allah Balik-balik Kalau diberikan Segala kesenangan Langsung tidak Disusahkan hati manusia Diberikan segala Apa yang kita nak Labarau fil ardi Nescaya kita akan Melampaui batas Dan ketika itu Yang tercabut Adalah Ni'amat Keimanan Dan ketaatan Demi untuk Kekal Ni'amat Iman Dan taat Demi untuk Bertambah Ni'amat Iman Dan taat Allah datangkan Apa dia Tidaklah hidup Kamu Memanjang Senang Kecuali Akan ada Susahnya Tidaklah hidup Kamu Memanjang Sihat Kecuali Akan ada Sakitnya Tidaklah hidup Kamu Memanjang Ketawa Sukaria Kecuali ada Harinya kamu Akan menangis Kedukaan Untuk tujuan Apa Untuk menambah Ni'amat yang Lebih besar Namanya Keimanan Dan ketakwaan Ketaatan Kepada Allah Maha Suci Allah Allah Maha Baik Marilah kita Bersyukur Banyak-banyak Kepada Allah Azzawajalla Ustazah Berhenti Sekejap Bagi Laluan Pada Prof Mungkin Prof Nak bagi Tambahan Komen Dan sebagainya InsyaAllah Selepas itu Ustazah punya Cadanganlah Prof Mungkin Kita boleh Buka Kepada Soal Jawab Ataupun Tapi Ustazah Nak dengar Prof Seminit Dua Lepas itu Kita bagilah Kepada Soal Jawab Dan InsyaAllah Lepas itu Ustazah Akan buat sedikit Penggudungan Wallahu'alam Ya Kemalikan Kepada Prof MasyaAllah Bismillah MasyaAllah Saya rasa Kita semua Sangat beruntung MasyaAllah Berkunci Daripada hati Saya Nak share Sesuatu Yang saya Dengar Daripada Ustazah Yasmin Mogahin Siapa yang Follow dia Dalam Hidup ini Saya rasa Kalau kita Buat satu Metafor Ataupun Perbandingan Cerita itu Akan tetap Di hati kita Sebab Konsep ini Saya rasa Kalau kita Apply Kita akan Menjadi Dalam keadaan Itulah Kita akan Sentiasa Bersyukur Dan fokus Kita jelas Sebab Sebab hidup Kalau kita Fokus Kepada Kesyukuran Memang Dari segi Saintifik Pun Memang Akan Sihat Sebab itu Saya cakap Pada semua Pasien Ustazah Kalau sakit Saya kata Taubat Sebelum Cari ubat Allah Maknanya Kita tahu Dari segi Saintifik Pun 75% Penyakit Datang Daripada Penyakit Hati Kalau saya Redong Balik Pesakit Pesakit Saya Buat Mata Kadang Ustazah Mungkin Umur Dah tua Kat Makcik Kita duduk Dengan Orang Itu Dah Boleh Rasa Riak Muka Dia Bercakap Dia Perkataan Yang Keluar Itu Boleh Nampak Banyak Tak Keladak Jiwa Sebab Apabila Kata-kata Orang Bersyukur Muka Dia Memang Setiasa Senyum Dia Senang Nak Sapa Orang Dia Sangat Sopan Dia Sangat Santun Sangat Pemurah Dan Bila Kita Buat Operation Mata Dia Energi Laser Subhanallah Dahsyat Dia Punya Dia Energi Yang Dekat Mata Dia Berarti Emosi Kita Sangat Mempengaruhi Diri Kita Seluruh Makhluk Mesin Laser Itu Dia Pengaruhi Oleh Emosi Kita Dan Metafor Dicertakan Oleh Ustazah Yasmin Muka Ialah Dia Kata Bayangkan Kita Diberi Satu Kotak Toolbox Yang Mempunyai Macam-macam Alat Untuk Buat Rumah Dalam Toolbox Ada Tukul Ada Cat Ada Macam-macam Untuk Bina rumah Yang cantik Untuk Kita Hidup Bila Bila Orang Beri Toolbox Itu Kita Sepatutnya Ambil Alat Itu Dan Buat Rumah Tetapi Apa Berlaku Kita Buka Toolbox Itu Tengok Cantiknya Tukul Cantiknya Cat Cantiknya Paku Kita Sibuk Terpesona Dengan Isi Dalam Toolbox Sampai Habis Masa Rumah Tak Siap Kita Terpesona Dengan Alat-alat Yang diberi Dalam Kotak Itu So Kalau Tamsilkan Hidup Kita Di Dunia Ini Kita Diberi Perbagai Alat Alat Kesihatan Alat Kebijakan Alat Suami Alat Anak Alat Pangkat Alat Rumah Alat Harta Langit Bumi Segala Alat Saja Yang Allah Kurniakan Untuk Kita Mencari Allah Membina Rumah Kita Disyorka Firdaus Insya Allah Sebab Itu Bila Kita Terpesona Dengan Makhluk Dan Tidak Nampak Pencipta Itu Inilah Punca Yang Pesakit-pesakit Saya Datang Penuh Keluh Kesan Nak Cerita Ustazah Cerita Betul Satu Hari Seorang Wanita Masuk Saya Tengok File Dia Itu Bila Saya Scan Mata Semua Perfect So Bila Kita Jumpa Mata Yang Perfect Kita Aspek Pasien Masuk Buka Macam Mana Senyum Kan Tetapi File Optometrist Kata Berjumpa Banyak Doktor Ingin Mendapat Second Opinion Daripada Prof Saya Kalau Second Opinion Daripada Saya Maknanya Dah Jumpa Semua Doktor Tak Percaya Doktor Nak Saya Pun Dah Dapat Satu Macam Tok Bomo Kan Dapat Bila Masuk Saya Tengok Muka Dia Kalau Orang Yang Tak Bersyukur Memang Tak Ada Nur Muka Dia Nak Senyum Pun Ketat Muka Ketat So Kita Audit Muka Kita Senyum Tak So Bila Masuk Je Kan Assalamualaikum Masya Allah Tahniah Your eyes Very Healthy Iakah Tapi Kan Mula Dah Tapi Kan So Siapa Suka Sebut Tapi Tolong Delete Tapi Tak Selesa Mata Sedangkan Beliau Penglihatan Semua Nampak Tempat 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 Cuma Pekaji Mata Saja Dah Sekali Saya pun Tujuk Satu Satu Cantik Mata Ada 6 Juta Sel Perkejah Haya Tapi Saya beritahu Nekmat Dia Fabi Ayat Bagaimana Kufur Nekmat Tidak Menghargai Mata Kita Yang Ada 126 Juta Sel Perkejah Tak Banyak Satu Sent pun Yang Allah Jaga Daripada Kecil Sel Yang Sama Sampai Umur 45 Pun Tak Bersyukur Last Last Kata I Don't Love Human I Only Love Cats Saya Tak Sayang Manusia Saya Kucing So Siapa Suka Beli Kucing Tolong Audit Jangan Suka Kucing Jangan Suka Manusia Don't Make Jaga Cat Seperti Escapism Tak Nak Jaga Manusia Be Careful So Saya Tegak Kata How's Your Marriage Terus Nangis Rupanya Dah Lama Hidup Satu Rumah Tapi Hidup Along Bukan With And Proud Dah Tiga Bulan Sebelum Kita Separate Bedroom Saya Rasa Kenapa Saya Rasa Suami Saya Tak Sayang Saya Mula Tak Bersyukup Kebetulan Pula Rupanya Suami Jadi Imam Dekat Semua Center Maksudnya Orang Baik So Ini Saya Nak Cadarkan Kita Semualah Psikologi Mungkin Sazah Pekoterapi Islam Saya Kata Okey Do You Love Your Sel Jom Pergi Tengok Cermin So Terapi Kita Hari Ini Ialah Kalau Kita Ada Masalah Dengan Orang Kita Nak Tahu Kita Sayang Tak Diri Kita Pergi Tengok Cermin Tapi Suazah Kita Cermin Kan Celak Kita Tak Tengok Mata Kita Berapa Daripada Kita Tengok Cermin Tengok Dalam Mata Tak Kan Tengok Pedak Kan Tengok Pipi We Never Look Into Our Eyes So Try Hari Balik Tengok Buat Terapi Diri Sendiri Sebab Kalau Kita Tak Bahagia Sebab Tak Syukur Tak Syukur Pasal Tak Kenal Allah Tak Tengok Muka Dia Tak Suka Diri Dia So Bila Kita Tak Sayang Diri Kita Kita Tidak Boleh Sayang Orang Bila Kita Tak Sayang Orang Agak Suami Boleh Sayang Dia Tak So Akhirnya Lepas Zohor Pakai Suami Dia Masuk Tapi Lepas Terapi Dekat Cermin Saya Seru Dia Kata Sesuatu Lepas Terapi Dekat Cermin I Can See The Ismail Become Different So Bila Lepas Zohor Saya Jumpa Dia Baru Saya Discover Suami Dia Jadi Imam Suami Saya Kata Prof Saya Keluar Ni Senyum Je Muka Ibu Macam Tak Berhenti Senyum Allahumma Sallala Sedan Muhammad Okay Guys Sudah Selesai Videonya So Itulah Tadi Yang Disampaikan Oleh Kedua Ustazah Yang Dari Malaysia Ini So Masha Allah La Hala Yang Disampaikan Sangat Sangat Bagus Sekali Guys Dimana Ada Ustazah Nur Hafizah Tadi Menceritakan Kisah Seorang Suami Seorang Bapak Bapak Yang Istilahnya Anaknya Nih Meninggal 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 Tapi Allahu Akbar Rasanya Itu Rasa Bersyukurnya Sangat Besar Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Juga Istilahnya Anaknya Hafiz Quran Allahu Akbar Itu Masya Allah Aset yang Sangat Sangat Besar Allah Ketika Anak Kita Hafal Al-Quran Maka Dia Boleh Memberikan Syafaat Kepada Tujuh Ke Atas Tujuh Ke Bawah Allahu Akbar Dan Yang Disampaikan Oleh Profesor Muhayyah Sangat Bagus Juga Berkenaan Dengan Macam Mana Kita Nak Bersyukur Terkadang Kita Hanya Melihat Wajah Kita Ketika Kita Depan Cermin Tapi Kita Tak Pernah Melihat Mata Kita Yang Indah Mata Kita Yang Mempunyai Berjuta Juta Sel Dan Juga Cahaya Memang Betul Allah Subhanahu Wata'ala Ciptakan Sangat Sangat Sempurna Dimana Kita Boleh Melihat Nampak Semua Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Kadang Kita Tak Bersyukur Kadang Kita Masih Lupa Kadang Kita Masih Berfikir Bahawasanya Allah Tak Sayang Kita Sebab Kita Tak Dapat Dunia Sebab Kita Tak Dapat Apa Apa Sebab Kita Kerja Susah Payah Ingat Bahawasanya Nikmat Allah Sangat Besar Bagi Kita Terutama Kesihatan Kita Semua Yang Ada Pada Diri Kita Mahal Tau Awak Tau Saya Cakap Awak Semua Kaya Tau Dengan Apa Jual Ginjal Jual Organ Tubuh Kan Ini Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Yang Allah Bagi Ini Kalau Kita Jumaha Tapi Allah Bagi Free Dan Percuma Kepada Kita Allah Nak Kita Bersyukur Allah Akbar Sadalah Kita Semua Termasuk Saya Juga Agar Supaya Senantiasa Bersyukur Kepada Allah Terima Kasi Guys Dah Tengok Video Ini Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Sub indo by broth3rmax